ini adalah sabun dan ini bisa ditarik kalau diturunin lagi jadi ini begini aku menemukan satu spot unik ini adalah Dancing Octopus dan itu harus di pencet kuat-kuat gitu, disini ada petunjuknya ini harus di pencet kuat-kuat, nanti ada muncul ini takutnya susah kan? dia menari itu cuma nanti kalau dilepasin dia balik-balik ke atas set ya, that's the Dancing Octopus find another spot, you are the composer ini bikin sendiri, diputer gitu loh yukuri mau stenete bisa ga nih sendirinya suara sih, maaf ya kalau goyang-goyang cuma sendiri guys terus ga boleh pakai tripod juga lagi kalau emang jadi ini bagus jadi ini bagus moon child, mana suaranya moon child ini adalah quartz clear quartz, i think wow wow oke, mari kita belajar istilah-istilah perpabrikan bersama Yulisar jadi aku juga baru tau nih ada Shashutsu Seike casting and injection molding jadi gua ga pernah tau tuh molding tuh apa sebenernya ternyata kayak begini molding tuh oh my god atasal gua kagak diterima mulu ya di perusahaan-perusahaan moldingnya gua ga ga ngerti luar biasa lah ini ilmunya luar biasa loh terus juga ini adalah Yusetsu welding dan gua juga ga pernah tau welding itu apa senora itu padahal suka ngelamar-ngelamar dulu ke pabrik-pabrik dan ternyata welding itu seperti ini ya ampun se-interaktif ini bagus banget parah terus pressing juga nih press dan pressing tuh seperti ini ternyata gua tuh selalu ditanya terus lupa hal yang reblet-blet gitu ternyata cuman kayak cetakan-cetakan ternyata tuh ya ampun terus apa namanya yang begini-beginilah makanan kalian terus kita tuh ga pernah tau parah banget sih ini coba dong aduh bikin oh iya waktu itu juga gua pernah dengan bodohnya gua ga tau kejuru tuh apa ternyata kejuru tuh memotong cutting tapi buat nyerut gitu loh parah sih gua sampe se-nggak tau itu parah banget hei disitu tuh disuruh pernah disuruh nyerut pensil gua ga tau kejuru tuh apa berarti gua masih bodoh banget ga sih parah banget ya sumpah dan ini section paling menarik sih vacuum cleaner lo tau ga sih dalemannya kayak apa ini itunya kita abaikan ya kita langsung liat gambarnya aja lihat ternyata vacuum cleaner tuh serumit dan sedetail ini gua ga tau ya ampun ya Allah ya Tuhan sumpah deh terus ternyata ada dalem-dalemnya gini loh parah sih ini bener-bener ilmu sehari-hari banget disini ada apa nih stato nih stato ini start what is this oh ini cara kerjanya guys lihat itu katanya bisa sampe 14 pound 6,5 kg eh 6,3 kg ini guys ini wow wow ini juga lucu banget parah buat penjelasan ini makanan-makanan ini tuh apa sih yang lo dapet kalo misalnya lo makan makanan yang kayak gini nih junk food junk food ini misalnya nih apa ya contohnya misalnya makan roti deh misalnya makan roti roti tuh ada France roti Perancis ada roti biasa roti tawar ada roti tawar yang dibungkus ada juga roti gulung bagus sih makan kayak gini tapi di dalamnya ada nah apa penyebabnya kalo makan ini kebanyakan cepet capek gua gak tau itu apa apa namanya badannya cepet lelah sama sering pusing kali ya ini keren banget sih parah ini ini selucu ini interaktif guys parah bagus banget dan ini ada sampel-sampel makanan tapi seenah itu ini sampel loh ini sampel ini bukan ini enggak ya gue gak makan ini ya this is ham ini parah banget kayak asli parah sumpah pengen gue makan and this is chashu and I don't eat that thing it's agami sosial ini ikannya menggoda banget sih parah salut guys salut good tadi aku coba main ini kayak main sepeda-sepedahan gitu ternyata ini tuh buat mengukur kalori berapa banyak kalori yang dibuang lucu deh jadi ini ini ceritanya berapa kilo beras yang udah dimakan ceritanya ya terus yang sebelah sini ini adalah kalori yang udah lebih bakar dan yang lain ditutup main sepeda-sepedalan terus ini adalah presentase berapa banyak butir nasi yang telah gue bakar padahal gue tadi shower gue makan sekitar jam setengah tiga dan yang baru kebakar kalau dengan sepeda kayak tadi itu cuma 0,045 butir nasi wow dapet lagi kosa kata baru shiroari rayap gak sih? coba dong yang setuju komen dibawah gue sampai di satu section yang berhubungan dengan cuaca ada musim semi musim panas musim bubur dan musim dingin gue kira awalnya cuman ya udah penjelasan musim keempat musim itu ternyata enggak dong ini mereka ngitung dari awal 2021 bulan 3 tanggal 1 itu mengukur kapan hari berawan hujan cerah salju bla 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 sampai ada kapan sakura mekar semua full bloom dan ini disusun berdasarkan pertanggal dan disini ada curah hujan berapa liter air yang keluar dari langit parah ya ampun sumpah ini dan mereka mengukurnya di di Nagoya aja ya gak se-aichi ya ya karena ribet juga kalau se-aichi mah ya kan aichi luas terus mereka bikin perbandingannya 2021 dan 2020 ini kotoshi tahun ini yang ini sakuneng yang ini tahun kemarin dan ada tanggalnya bulan 6 tanggal 1 which is kemarin ini gila banget sih sedetail ini men dan ini kan tanggal-tanggal yang selanjutnya kan belum terlewati ya sekarang kan masih tanggal 2 nih dan mereka bikin perbandingan 2020 nanti bakal ditambahin 2021 gua rasanya ini se-keren itu sih gila parah banget sih ini dan sampai ada kapan saljunya kapan musim dinginnya biasa aja gede banget kapan hujan dan ini banyak banget istilah-istilah dalam bahasa Jepang yang gua gak tau dan gua baru tau ada Hakuro itu Hakuro pun gua gak tau apa ada apa ini paling bangun Tauji tuh ternyata ada penjelasannya nih 12 bulan Desember tanggal 21 kira-kira ya itu berarti kalau di bahasa Indonesia ini adalah hari paling gelap sepanjang 1 tahun mau nangis tau gak sih lo kangen banget sekolah aduh marah sih marah marah banget tuh ada lagi ini apa nih tai setsu padahal ini Yuki gua juga baru tau ternyata dibacanya setsu 12 DC eh bulan 12 tanggal 7 mulai turun salju marah banget dan ini kayak ada apa sih suhunya gitu lah nih bulan 1 kayak gimana bulan 7 kayak gimana dan oh my god dan ini sampai diliatin tempat-tempatnya dari Ishinomiya ada Nagoya ada Toyota ada mana lagi yang bisa gua bacakannya ada Okazaki ada Tokai ada Minamichita ada Tahara ada Toyohashi jadi parah sih dan sampai ada kekuatan angin Udahlah Udahlah parah pejok lu mau lagi wahana feel your own tactical illusion dan disuruh taruh tangannya disini disini atau disini kita coba yang sebelah sini ya oh my god ini kerasa dong dingin oh my god ini kok bisa sih ih keren banget parah sumpah terus ini apa nih yang disini oh panas dong beneran sumpah canggih banget sih yaudah ya Tuhan ini apa yang ini kayak ini penjelasan penjelasan soal bagaimana seorang perempuan bisa hamil se-atraktif ini parah sih seishi 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 it's meaning sperma ramso is sel telur she say pembuahan wow inilah cara manusia terbuat guys saya bawa gue pembelahan sel karena aku jadi titan guys aku jadi titan suruh ketawa katanya oh ini otot-otot muka saya ternyata ya oh kok jadi mehong begitu aduh kok jadi menyon-menyon katanya suruh marah hmm dimana aku sangat mendengar ee ini bagaimana ini untuk uang mint cow smooth oke aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati